Guna menciptakan kemandirian pangan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, warga binaan dilatih mengolah lahan tidur untuk pertanian sebagai dukungan berhadap program ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Lapas kelas 3 Sukamara melakukan panen sayuran untuk konsumsi warga binaan serta dijual belikan. Suksesnya pemberdayaan timun yang dilakukan oleh Lapas Sukamara ini mendatangkan banyak manfaat serta hasil yang sangat baik. Sejak panen perdana timun ini yang dibudayakan oleh Lapas Sukamara sudah memiliki banyak peminat. Mulai dari warga, masyarakat yang datang secara langsung untuk membeli dalam skala kecil sampai dengan para pengepul yang melakukan pembelian mencapai 1,1 ton selama 3 hari ini. Lahan tidur yang berada di lingkungan Lapas kelas 3 Sukamara diubah menjadi lahan pertanian oleh warga binaan. Dari berbagai kasus ini, selain menanam sayuran, warga binaan juga dilatih menanam tanaman yang dikonsumsi dan dijual belikan. Pemanfaatan lahan tidur di lingkungan Lapas kelas 3 Sukamara sebagai wujud membentuk kemandirian pangan di lingkungan Lapas yang nantinya diharapkan melalui pembinaan dan pelatihan yang telah diberikan ini, para warga binaan siap dan memiliki bekal pengetahuan usaha jika nanti kembali kepada masyarakat. Dari Kebupaten Sukamara, Jepri, Baringjam TV